Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Ecuador pada Laga Perdana Fasi Grup A Piala Dunia U17 2023, Jumat, 10 November 2023, Malam Waktu Indonesia Barat. Hasil akhir Timnas Indonesia versus Ecuador yang berlangsung di Stadion Gelora Bumtomo, GBT, Surabaya sementara berkedudukan dengan skor 1-1. Timnas Indonesia sejatinya berhasil unggul lebih dulu melalui gol Arhan Kaka pada menit ke-22. Berawal umpan silang dari Rizky Afrisal dari sisi kiri, Arhan Kaka yang berada di kotak penalti berhasil melakukan tap-in bola ke dalam gawang. Sementara itu, gol balasan Ecuador hadir pada menit ke-28 melalui tandukan Alen Obando. Umpan crossing Santiago Sanchez dari sisi kiri berhasil ditanduk Alen Obando menjadi gol. Sejatinya pertahanan Timnas Indonesia terus menerius diserang oleh Ecuador. Namun penampilan Ciamik Keeper Garuda, Ikram Algifari membuat gawang Timnas Indonesia tak kebobolan gol lagi hingga akhir pertandingan. Atas hasil imbang tersebut membuat Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga grup A Piala Dunia U17 2023 dengan koleksi 1 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!